Link depan untuk melindungi diri kita dari orang-orang yang mungkin ingin jahatin diri kita Dan sisi gelapnya mungkin kalau diandaikan seperti pisau yang sangat tajam yang bisa berpotensi untuk menusuk atau untuk ya untuk ngegores luka di ulu hati kita sendiri Dan ujungnya jadi nyakitin diri kita sendiri Tapi tenang aja karena semua itu gak bakalan terjadi kok Kalau diri kita aware karena semuanya bakalan kendalinya itu di diri kita sendiri Kita nah kodanya karena itu itu semua kembali kepada kalian Akan diperlakukan seperti apa dengan secara lembut kah atau dengan secara kasar kah Itu balik lagi sih ke diri kalian sendiri Mungkin kalau ngobrolin tentang ini kalian langsung mikir Kan juga banyak kah faktor-faktor dari luar Faktor-faktor dari orang lain Dan kita tidak bisa menampik bahwa memang benar Dan memang cukup besar juga pengaruh dari orang lain Udah berapa banyak sih? Udah berapa banyak kalian sakit hati gara-gara terus menerima dan terus membenarkan perkataan orang lain? Meskipun dalam hati kalian tuh kalian berkata Wah ini gak bener nih Wah kayaknya ini salah nih Tapi kalian urungkan Udah berapa banyak sih kalian mengurungkan niat untuk bicara Memberi tahu Untuk angkat suara Untuk show up kebenarannya seperti apa Tentang segala yang apa adanya Namun itu semua harus tertunda sayangnya Tertunda karena apa? Karena kalian takut melukai teman kalian sendiri Padahal kebenarannya itu adalah yang kalian tahu Kalau dipikir-pikir Wah pinter banget ya kita Juara satu untuk melindungi hati orang lain Terima kasih telah menonton!